Rambut panjang-panjang, jadi bikin gue stres juga. Jadi sekarang aku potong rambut. Potong rambut tuh salah satu kesetresan aku dari corona. Jadi aku potong rambut biar lebih simple aja gitu. Kenapa baru sekarang potongnya? Hah? Ya karena kan kalau kemarin tuh masih kayak bisa merawat diri, masih penghasilan gampang. Kalau sekarang penghasilan susah kan gitu. Kayak aku tuh, dulu kan gampang cari uang dari kayak show DJ aja udah dapet uang. Kalau sekarang tuh aku harus ganti. Kayak aku tuh harus pindah ke digital platform. Jadi aku tuh lebih ke banyak konten Youtube sekarang. Jadi sekarang tuh ada market yang berbeda. Jadi banyak pengusaha-pengusaha besar. Mereka memiliki Youtube. Dan mereka ngontrak artis buat. Jadi hostnya disitu. Sekarang banyak banget yang ngontrak aku aja udah ada 3 perusahaan. Berarti sumber penghasilan sekarang lebih berbeda. Dari Youtube makanya aneh. Makanya aneh. Aku juga tadinya aku pikir aku juga akan punya penghasilan gitu kan. Ternyata ya rejeki ada aja. Oke, Dinar kemarin sebut mimpi. Ketemu mimpi Raffi Ahmad. Mimpi? Kapan? Bukan mimpi. Aku. Apa namanya itu? Raffi Ahmad itu adalah salah satu cowok daya imajinasi aku gitu. Apa sih yang diimajinasikan? Ya maksudnya tuh. Salah satu cowok idaman aku lah di dunia artis. Kan waktu itu aku gak pernah mengakui ya kayak. Wah di dunia artis gak ada yang suka gitu. Tapi salah satunya ya Raffi Ahmad sih sebenernya gitu. Karena kan dia karismati. Ya pengguliat di Raffi Ahmad apanya selain karismati tadi? Hmm ganteng sih. Makin lama semakin ganteng gitu lah. Raffi gitu. Semakin rapi sekarang. Gak bilang lagi? Gak ngasih. Gak ngasih. Apa? Gak bilang lagi? Gak bilang lagi? Udah dong. Bilangnya apa ya Raffi? Cuman berekspresi aja kayak. Wah itu doang. Oke kan untuk jodoh sendiri gimana nih 2021? Belum. Belum di ke karir aja dulu. Yang ada aku kan nanti deh aku mau kayak di social media aku mau umumin kayak buat pacar kontrakan aja deh dulu. Gak pacar bayaran kayak karena kan aku susah banget tuh dapet pacar, dapet jodoh. Jadi aku mau bayar cowok aja buat kayak nemenin aku. Kan kalau orang-orang tuh ya kayaknya 2021 banyak banget yang menikah. Nah kalau aku kan gak nikah-nikah jadi aku mau bayar cowok buat tanya kayak foto sama aku di Instagram biar kelihatan so sweet gitu. Kayak settingan gitu dong berdua jatuh ya? Ya kan aku mau bilang kalau ini pacar bayaran aku cuman biar kelihatan so sweet aja. Bapak gimana? Bapak gimana? Bapak gimana Bapak? Ya makanya saking kritisnya aku tuh gak punya pacar-pacar susah. Bapak gimana mungkin? Ya gak apa-apa kalau Bapak mah udah tau keisengan aku gitu. Tapi Bapak udah minta dulu? Hah? Bapak udah minta dulu? Ya pasti minta ma tiap ketemu minta punya menantu ya gak bisa susah cowoknya. Ini karakter cowok bayarannya seperti apa sih? Hah? Karakter cowok bayarannya masih seperti apa? Enggak aku umumin dulu. Eh kalau kayak Raffi Ahmad gak ya mau. Tapi kan aku mau umumin tapi nanti si cowoknya minta gaji berapa per bulannya gitu. Tapi aku nilai dari kayak aku mau lihat kayak dia harus kirim fotonya dulu kayak gitu ke aku. Terus aku kayak nge-search beberapa gitu. Nanti nego harga juga kan harus bikin CV berarti. Iya kayak gitu. Berapa lama? Berapa lama dia kaca bayarannya? Ya kita lihat dulu dia sebulannya minta berapa gitu. Sudiain budget berapa sih? Sudiain budget berapa ya? Sudiain budget berapa ya? Sudiain budget berapa ya? Ya boleh 100 juta. Sebulan ya? Sudah juta? Sudah juta? Wih mau dong. Ya daftar ya? Enggak kita lihat aja dulu nanti dari negosiasinya gitu. Kerjanya gampang banget cuman nemenin aku jalan ke mall, foto di Instagram, pictokan bareng. Udah gitu doang. Simple sih. Gak pegang-pegang? Gandengan tangan gitu-gitu? Oh kalau pegang-pegang nanti tergantung aku. Kalau akunya pengen dipegang jadi kan aku yang bayar jadi dia harus yang nurut. Kalau nanti jadi pacar beneran gimana? Ya itu kan tergantung. Ketika kita jalan tiba-tiba jatuh cinta ya kejadian lagi. Tapi kamu gak tangkut ketika nanti-nanti mau deketin kamu justru susah? Ya emang dari sekarang udah susah, udah menderita. Aku tau gak aku udah menderita jomblo. Menderitanya sebagai single itu apa sih? Kesepian dong, tidak ada yang memeluk. Udah berapa lalu? Udah berapa lalu? Iya, dua bulan lah. Iya, gila. Sama banget kan? Emang gak ada niatan pocar yang beneran gitu? Mungkin ada yang dekat apa gimana? Ah capek. Kalau yang beneran tuh ngelarang-larang. Mendingan yang bayar aja. Jadi kalau yang bayar kan kita masih bisa beraktifitas sesupah hati gitu.